Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kisih-kisih untuk ujian akhir semester berkaitan dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah dan artikel. Untuk nanti di pengerjaan soalnya itu hanya terdiri dari esai saja soalnya hanya satu jenis. Kemudian untuk apa saja yang akan keluar nanti ya. Nah pertama kaitannya dengan pemahaman kalian mengenai apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Nah ada karya tulis ilmiah, ada juga selain karya ilmiah ada juga jurnal ilmiah. Nah jurnal ilmiah itu apa, kemudian karya tulis ilmiah itu apa, kemudian ciri-cirinya apa sih dari pengertian itu. Nah kemudian teman-teman juga nanti silahkan mempelajari contoh karya ilmiah dan juga contoh jenis publikasi ilmiah. Nah itu berikan contohnya, kemudian pengertiannya apa dari masing-masing contoh itu. Nah beda ya antara jenis publikasi. Nah kalau jenis publikasi itu misalnya ada apa itu conference, tapi kalau contoh karya ilmiah itu ada abstrak, makalah, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya kemarin kita juga sudah mempelajari tentang literatur review. Nah apa yang dimaksud dengan literatur review, kemudian bagaimana tahapan penulisannya, nah itu sudah saya sediakan juga di link video yang sudah pernah ada ya, tips sederhana dalam membuat literatur review. Kemudian apa yang dimaksud dengan pelanggaran etika dalam penulisannya. Nah ada apa saja di sana, ada misalnya plagiarisme dan lain-lain. Nah itu pengertiannya apa? Contohnya tindakan yang seperti apa yang dimaksud dengan pelanggaran etika dalam penulisan artikel ilmiah itu. Kemudian teman-teman juga sudah mempelajari berkaitan dengan Mendeley. Nah teman-teman bisa belajar bagaimana sih cara penggunaan Mendeley itu mulai dari download sampai ke akhir, nanti insert citation, sampai ke bibliografi ya. Sampai daftar pustafa itu tercetak otomatis. Nah itu tahapan prosedurnya seperti apa? Nah seperti itu. Kemudian ada juga teman-teman juga tahu apa itu Publish or Perry, seperti itu silahkan dipelajari juga. Kemudian submit jurnal seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kisih-kisih penulisan karya ilmiah dan artikel. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin. Semoga hasilnya maksimal dan semua bisa lulus. Demikian kisih-kisih uas penulisan karya ilmiah dan artikel. Saya akhiri. Walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.